musik 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 iya sayang nanti sore ketemunya ya aku harus nyamperin Alex dulu sekarang iya kan harus harus manfaatin waktu juga musik 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 itu kan kamu kayak gitu deh masa ketemunya sama aku cuma sebentaran doang sih musik 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 iya nanti begitu aku lulus S2 aku langsung stay disini nemenin kamu terus ya tapi kan yang aku tuh kangen banget sama kamu ya gak cuma kamu yang kangen aku juga kangen sama kamu musik 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 ini bukan mobil gue iya lu harus liat kelakuan nya kayak gimana musik 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 angers Lo bisa ga jalani mobil? Lo bisa nyetir ga? Oh bisa, buktinya gue sampe sini. Berarti gue bisa nyetir. Salah siapa? Salah lo. Hah? Kelamaan kerja lo, ngapain sampah malah ditaro disitu? Bukan dikumpulin. Hah? Oh lo modus ya? Lo modus? Iya kan? Lo nyimpak mobil gue supaya gue berhenti. Terus lo mau kenalan? Iya. Belum pernah kenalan sama cowok kayak gue. Iya. Keren kayak. Belum pernah. Hahaha. Kasian. Boleh ga gue ketawa depan buka lo? Asal lo tau ya? Nih. Nih. Lo udah lihat kayak lo nih. Di pinggiran jalan juga gue bisa temulin. Banyak. Oh iya? Iya. Tapi ga ada satupun yang selalu dapetin. Karena apa? Karena lo tukang sampah. Wah. Eh lo tau? Tukang sampah itu mulia. Ya. Lo ga akan pernah bisa ngerasain jalanan yang bersih kalo ga ada tukang sampah. Jakarta bisa kelep kalo ga ada tukang sampah. Apa sih bedanya tukang sampah sama profesi yang lainnya? Tugas tukang sampah itu mulia. Biar ga bersihin sampah kayak lo. Lo ngatain gue sampah? Lo ngatain gue sampah? Hah? Iya. Ngomong lagi. Bawaannya nih. Setiap gue liat lo. Kayaknya gue pengen buang lo ke Batar Gebang. Ngomong lagi. Oh sampah. Kas. Dipanggil sama pelurah. Cepetan kitanya. Aduh, Jang. Berapa kali saya akan nyuruh sama kamu. Pohon itu harus dipangkas. Itu bahaya, Jang. Musim hujan kayak begini. Angin datang. Dorma petir datang. Jebret jatuh. Itu membahayakan pada masyarakat yang lain. Aduh, kamu tak gimana sih? Ya, aduh. Pak. Aduh, puntennya pak ya. Saya tak udah bilang sama yang punya pohon mangga. Ibu, pohon manganya saya tebang ya. Nggak boleh pak. Dilarang. Katanya tak pohon manganya sedang berkembang gitu. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Nggak sama dia. Nggak? Pak. Lu, rahwawan Sudari Yawan. Menyuruh nebang pohon mangga itu. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Suruh. Bilangin sama dia. Udah tuh pak. Malah saya bilang ini yang nyuruh adalah pak gubernur. Masih aja nggak mau, pak. Yang benar kamu ngomong begitu. Iya pak. Kalau bawa-bawa nama bapak mah udah nggak laku. Eh. Punten pak keceplosan. Eh iya. Pak. Valor ya. Bapak panggil saya. Oh iya. Jadi begini gak ras. Bapak mau minta tolong sama kamu. Tolong sampaikan sama masyarakat. Jangan bakar sampah sembarangan. Karena itu asapnya akan mengganggu. Karena jadi polusi. Karena jadi jelek. Iya iya iya. Siap. Nanti insya Allah bisa saya tanganin ya pak ya. Betul nih. Hebat. Hehehe. Gergelis dan pinter. Aduh. Mau nggak kamu jadi mantu saya. Wih. Bapak nih ngaco ah. Emang anaknya umur berapa? SMA sih. Eh. Saya pak nggak suka berondong. Lu siap. Hehehe. Gelak, 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 gelak. Kalau mas suka berondong. Masukanya sama bapaknya. Hehehe. Hehehe. Poluran nih. Reda aja. Coba lihat dulu. Hehehe. 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 Ya udah. Kalau gitu. Tunggu dudaku. Hehehe. 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 Jadi nungguin saya mati. Oh. Apa saya tinggalin? Hehehe. 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 Enggak tuh bu. Berjaga. Hah. Hehehe. Emang dasar laki-laki mata peranjang. Enggak. Enggak. Enggak mah. Bapak pikir bapak aja. Yang bisa nyari yang lain. Ibu juga bisa. Waduh. Nalo. Hehehe. 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 Ya. Halo Oma. Taras. Oma apa kabar? Hehehe. Baik sayang. Hehehe. Hehehe. Asik. Boleh Oma. Nanti lu kesana ya. Siap. Hehehe. 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 Bagian. Lo buang sampah sebarangan Bar. Emang dasar dia aja yang lepai. Iya kan? Minta gue tanggung jawab lah. Tapi gue yakin itu modus bro. Modus itu mau kenalan sama gue. Tapi untungnya Bar. Mobil lo kagak apa-apa. Nah. Coba kalo dilempar pake batu. Weh. Sekali lari dong lu lah. Gitu. Iya kan? Secara secara. Secara nenek lu bawel banget. Minta ampun lagi. Hehehe. Abis gue diparahin. Abis pastinya. Hehehe. Hehehe. By the way. Lo udah kesempat dua orang? Belum. Belum. Baru juga nyampe. Nyantai dulu lah. Tapi gue salut ben. Sama cinta logistin lo gini. Hehehe. Lo nya yang setia. Dora nya? Hmm. Jangan salah men. Dora udah pasti setia sama gue. Ya kali dia selingkuh dari gue. Gimana ceritanya? Hei. Lupa gue ini siapa? Hah? Hehehe. Calon sarjana S2 men. Dulusan luar bukan lokal. Sorry. Hahaha. Ini apa-apaan berantakan. Eh. Lu ngeberesin apa ngeberantakin. Woi. Sabar mas. Sabar, sabar lu. Hah? Ih. Dia lagi. Turun lu. Turun jempetan. Apaan su? Lu ngapain disini? Eh. Yang ada gue yang nanya sama lu. Lu ngapain disini? Lu barusan modus lu ya? Hah? Lu turun dari tangga. Pura-pura jatoh. Terus meluk gue. Iya. Terus kita liat-liatan gitu. Drama banget hidup lu. Gue agak geli ya denger omongan lu ya. Lu kesini mau ngapain gue tanya? Lu mau bertamu sama oma Mary? Hah? Maaf nih. Gue tau banget oma Mary kayak gimana. Dia gak mungkin nerima tamu. Yang gak punya etika. Kayak lu. Lu siapa berani ngomong gila sama lu? Siapa lu? Gue orang kepercayaannya oma Mary lah. Hahaha. Orang kepercayaan. Ngomong suka ngasal lu. Tahan sih nih orang. Eh. Apa? Loh. Kalian di sini. Oma. Ah. Kenapa kalian? Ini loh oma. Ada tamu yang gak punya etika. Yang tiba-tiba masuk ke halaman rumah oma. Siapa? Orang yang gak sopan. Gak bertikah. Oma gak mungkin kan punya tamu kayak gini. Gak mungkin banget sih. Lu jangan sembarangan ngomong lu ya. Hah? Oma dia yang gak punya etika. Lu tukang sampah aja belagu lu. Tukang kebun aja belagu lu. Sombong lu tukang sampah. Parah. Kamu tukang mau apa sih? Pantesan aja lah rasa itu nilai kamu. Orang yang gak beretika dan gak sopan. Oma kok malah belahin dia. Cucunya oma kan bara bukan dia. Oma. Eh. Maaf nih. Ini. Cucu oma. Iya. Bara ini cucu oma. Eh. Ternyata. Kalian itu sudah kenalan ya? Kenal sama dia oma. Kenal sama dia oma. Tahu gak dia itu sumber musibah. Kenal sama dia oga. Apa sih kamu tuh? Kok musibah? Oma maaf ya. Eh. Saya gak tau kalo ini cucu oma. Yaudah. Kau sama mapan. Bara itu memang anaknya jahil. Makanya orang tuh gak suka sama dia. Iya. 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 Ya udah dah. Lebih baik kalian itu kenalan dulu. Salam salaman dulu. Ayo kenalan. Eh. Paras. Ini Bara. Cucu oma yang baru dateng dari Amerika. Ayo kenalan. Ayo salaman. Ayo. Eh. Kamu salaman. Cepet. Setangannya kan Mbak Yakuman. Oma. Kotor. Ntar kalo gatel-gatel gimana. Bara. Ayo kenalan. Cepet. Ayo aku dengan janji manismu. Hingga dia jadi milikmu. Ayo. Tidak mau salaman oma. Parah. Ini laras. Yang suka bantu-bantu oma. Kalo kalian tuh lagi luar negeri. Oh pembantu. Oh pembantu. Jadinya ya ya tukang kebun, tukang sampah, pembantu. Hebat kan. Gak level. Sorry. Bye. Maafin cucu oma ya. Gak apa-apa oma. Gak apa-apa oma istirahat aja silahkan. Saya oleh-oleh buat kamu. Terima kasih oma. Iya. Terima kasih. Oma ke dalam dulu ya. Iya oma. Barah. 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 Aduh laras. Laras. Jadi, sebelum tuh udah ketemu sama cucunya oma Mary. Hei. 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 Bener-bener gak nyangka banget tau gak sih? Oma Mary yang segitu baiknya, lembut. Punya cucu mau dengan dia. Aduh. Hei. Hei. Gak peka ko. Lo tau gak sih si dadang tukang sayur? Ehh. Ehh. Gak tau tau. Nah. Ya naik satu level lah dari dia. Sedar. Serius loh. Eh. Ah. Gak mungkin lah. Gak peka. Ketinggalan di rumah. Belum di cas lagi. Emang ada apa? Tak. Buatnya ibu rahmatnya mampet. Ini kan sekarang musim hujan. Jalanan tertakut kegenang gitu. Ayo cepet-cepet. Iya. Oh iya lupa lupa lupa. Yaudah kalo gitu gue duluan deh. Emang. Ini buat Emang aja ya. Gue ngadih aja. Ya. Hati-hati, hati-hati. Siapa gitu dong kalo di telpon tadi angkat gitu. Aduh atuh. Hmm. Tunggu-tunggu. Maksudnya jadi bara harus tungguin mama kesini dulu. Baru baranya kesana gitu. Pokoknya kamu nemenin oma kamu dulu. Ma. Ma. Halo. Ma. Baby. Hai. Hai. Hai sayang. Sayang. Kamu kok mukanya asem gitu sih. Tapi kamu gak suka ya aku dateng ke rumah sini. Ya suka. Suka. Kamu kok ngomongnya gitu sih. Suka. Ya tapi kenapa tadi kamu kayak gitu mukanya asem banget. Atau kamu jangan-jangan udah bosan ya sama aku. Atau kamu udah gak sayang lagi sama aku. Ya kamu gak boleh ngomong gitu ya. Aku gak akan pernah bosan sama kamu. Dan aku selalu sayang sama kamu. Ya. Tapi kamu tadi cemberut gitu. Terus itu barusan kamu telponan sama siapa itu? Mama. Oh. Mama. Emang kenapa mama? Ya enggak. Mama nyeru aku. Stay dulu disini. Jagain oma. Padahal harusnya kan aku gak sampai sebulan disini. Loh. Kok. Kok mama kamu kayak gitu sih. Bukannya kamu itu masih harus ngajutin S2 kamu ya yang. Kenapa kamu gak maksa mama aja biar kamu gak usah lama-lama gitu di Indo. Kok kamu kedengerannya kayak gak suka ya kalau lama disini ya. Oh. Hmm. Enggak. Bukan kayak gitu. Aku suka kok. Aku setuju sama mama kamu. Ya kan kalau kamu lebih lama disini bagus dong. Tapi. Kok kamu malah yang kelihatannya gak seneng gitu kalau kamu lama-lama disini. Ya karena aku mikirnya kalau izinnya aku sedikit jadi makin cepet lulusnya. Kalau aku udah lulus aku bisa tetepin diri untuk stay disini. Tiap hari sama kamu. Nemenin kamu. Kamu gak suka. Aku suka kok. Aku suka banget ya. Kalian aku sama kamu. Sama. Eh 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 eh. Ngapain kalian berdua-duaan gitu. Pacaran itu mulai aja. Tapi gak usah pake dempet-dempetan segala kali. Oma kayak gak pernah muda aja sih Oma. Ih. Kalau ada apa-apa gimana? Siapa yang nanggu? Oma juga kan? Jalan aja ya. Oma lagi bawel. Eh eh mau kemana? Eh eh eh. Bye Oma. Eh eh eh. Dasar. Ini nih. Anak-anak zaman now. Sayang. Baru pulang dari Amrik aku pikir udah lupa sama pisang kayak ginian. Taunya masih inget. Ya gak akan lupa deh. Kan gue kesuka anakku. Ya udah aku bukain. Terima kasih ya. Manis. Oh ya? Enggak kamu manis. Bisa aja. Ya udah cepetan makannya. Ntar di depan ada lampu merah. Ada CCTV-nya. Kamu bisa ditangkap polisi makan sambil nyetir. Pattern baru? Ya kan emang kayak gitu. Eh tuh. Oh bukankom mal. Ini pakal. Bukankom mal tapi ini. Eh gua.. Eh. Woi! Dia lagi ngapain sih ngikutin gue? Itu siapa sih? Itu, tukang sampah. Ngapain? Sorry nih. Lo tau peraturan kan? Bentar. Peraturan apaan, ha? Jalan buang sampah sembarangan. Yang buang sampah siapa? Lo bisa makan pisang kan? Buang sampah di mana? Di jalan ya? Ini kayaknya mobil bagus sih. Kalau gak salah, mobil model kayak gini, dalamnya tuh ada toang sampah. Kenapa gak ada buang disitu? Kenapa harus di jalan? Hah? Halo kok sombong banget sih? Cuma jadi tukang sampah aja udah berani ngatur-ngatur. Sebentar ya. Ini urusannya kebersihan bersama. Jadi gue mohon banget sama lo, ambil lagi tuh sampah yang udah lo buang tadi di jalan. Gue gak mau. Lo gak mau ambil sampah? Gue gak mau. Lo mau apa? Wah ribet. Eh, balikin ya. Gue bilang, sekarang lo ambil sampah lo yang di jalan. Lo nyebelin banget ya. Yaudah, gue bilang gak mau kan? Eh. Yang, yang. Bentar. Bentar, bentar. Eh. Eh, balikin gak kunci gue? Eh. Eh, gue laporin lo ya. Kelurahnya biar lo dipecat lo ya. Eh, kamu lapor. Laporin aja. Selama gue bener, gue gak takut. Lo nyebelin banget sih. Apaan sih? Eh, eh. Tuh, tuh. Lo liat sampah lo ini. Sini. Enggak, lo liat sampah lo. Lo liat sampah lo. Balikin juga. Ih. Ah. Hati ku sedang berbunga-bunga karena cinta. Eh. Sampah lo. Buang dulu. Tempatnya. Eh. Buang ya, senar. Buang ke tempatnya. Ya, mana tempatnya? Ada tempat sampah di sini. Akhir usia. Siram malah. Makanya, kalau nyuruh orang buat buang sampah pada tempatnya, lo sediain tempatnya. Terima kasih sudah buang sampah pada tempatnya. Oh. Lo itu jauh yang paling belit. Didur mungkin. Menurut gue. Bisa. Bye. Buang sampah tempatnya ya lain kali. Laras. Eh. Eh. Hai, Rey. kemudian. Terima kasih. 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 Aku tuh bete banget tau gak sih? Itu loh yang suka nawar-nawarin kartu kredit. Udah dibilang aku gak mau. Masih aja telfonin terus. Kemana ya Dore? Sebangat dihubungin. Aduh mati gue. Ngapain sih itu si Leo dateng kesini? Kamu kenapa? Perut aku sakit banget yang aku ke toilet dulu ya. Ya bener dong sakit banget yang. Bentar aku balik lagi. Dora, kamu ngapain disini? Dari tadi aku nelfonin kamu kok susah banget sih. Kamu kenapa sih? Oh, iya maaf ya soalnya tadi hapenya dimatiin. Tadi tuh ada meeting penting banget. Jadi hapenya harus dimatiin. Oh iya, kamu mau kemana? Kita pulang aja yuk. Ya, aku nyariin kamu dari tadi. Tadi aku liat kamu di jalan sama cowok. Ya, terus aku ikutin kamu. Kesin ketemunya. Itu cuma klien doang kok. Yaudah yuk pulang yuk. Yaudah yuk. Dora kemana sih ke toilet? Katanya lama banget. Ngapain dia di toilet? Yaudah yuk. Iya ibu, kamu tuh emang gak punya pikirannya. Saya kan udah bilang berkali-kali kalau kamu itu jangan deketin anak saya. Ibu, bisa gak ngomongin gak disini? Saya malu kalau kedengaran orang. Biarin aja. Biar semua orang tahu. Kalau kamu tuh gak pantas jadi pacarnya anak saya. Tahu kamu. Pokoknya mulai hari ini. Kamu harus putusin anak saya. Tapi kan kita saling cinta, bu. Cinta-cinta. Eh, saya tuh gak mau ya. Anak saya yang ganteng. Yang punya masa depan cerah. Pacaran sama kamu. Tukang sampah. Itulah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bibi-nya kemana, Oma? Bibi itu pulang kampung. Katanya anaknya sakit. Terus supir juga gak masuk. Cepat ya, Laras. Ke rumah Oma sekarang. Ya udah, saya kesana ya, Oma. Sebentar. Ya, ya, ya. Ya, ya. Oma tunggu ya. Mang, Ning. Aduh, kok keras bener sih? Aduh, rusak deh ini. Oma. Oma, kenapa? Aras, ini lho, puterannya keras bener. Rusak kali ya? Aku coba ya. Untung aja kamu dateng, Aras. Abis Oma mau tolong siapa kalau bukan sama kamu. Oma, ini gak keras nih caranya ya. Oma teken dikit, terus puter. Eh, Alhamdulillah. Nyala. Jadi gak rusak, Loh? Enggak, Oma. Ya ampun. Abis Oma jarang ke dapur sih. Iya, gak apa-apa. Oma tuh mau masak apa sih? Itu lho. Oma mau masak sop buat barang. Barang itu suka banget. Masakan sop buatan Oma. Eh, iya. Nanti kamu bareng ya. Makan siang di sini. Eh, aku makan di luar aja sama temen-temen yang lain. Aduh, jangan dong. Oma tuh kepikin sekali. Makan sama kamu sama bara. Ya, mau ya? Iya, iya Oma. Bener ya? Ntar dateng. Kalau enggak, Oma akan cari kamu di kelurahan. Enggak, enggak. Aku dateng ke sini. Nah, itu baru cucu Oma yang cantik. Cucu. Iya dong. Oh, eh. Makasih ya, Oma. Yaudah. Ini, begini ya masaknya. Ma, ya. Aduh, hati-hati Oma. Jangan terlalu besar alat papinya ya. Oh, iya, iya, iya. Uh, kemana lagi dia? Maaf ya, sayang. Ruta ku tuh sakit banget. Aku enggak bisa balik lagi ke meja. Terus kenapa handphone kamu enggak aktif? Ah, HP-nya low-bat, yaang. Maaf ya, kamu jangan marah dong. Aku enggak mau kamu marah sama aku. Ya, kalau emang bener kamu sakit, seharusnya kamu ngomong sama aku. Aku bisa antar kamu pulang atau ke rumah sakit. Aku enggak mau repotin kamu, sayang. Aku langsung naik taksi aja. Aduh. Maras, maras kamu enggak marah. Seng, nanti aku telepon lagi ya. Ada yang jatuh dari dalam. Aduh, baras. Aduh. Uh, aduh, sayang. Barak! Barak! Aduh, ini pasti ulang kamu, kan? Kamu abis bikin susu airnya kemana-mana. Loh akibatnya, jadi jatuh deh, laras. Ya, emang dianya aja yang salah. Udah tahu ada air susu di lantai, pakai dinjek. Ya, jatuh, ma. Ya ampun, barak. Kamu itu nyalain orang lain. Padahal kamu yang salah. Ayo, sekarang bantu laras berdiri. Ayo, cepat sekarang kamu bantu laras berdiri. Ayo, udah mau, udah bisa sendiri kok. Bisa, bisa. Tuh, bisa, bisa katanya. Barah! Tuh, kan? Barah, ayo bantu dong. Bisa, ma. Bisa, bisa. Bisa. Ya udah, ma. Saya terbisa dulu, ma. Kamu bisa jalan? Iya, bisa kok. Yaudah, tapi jangan lupa. Nanti siang kita makan bareng, ya. Terima kasih, ya, ma. Tunggu, tunggu. Makasih. Makasih, ya, ma. Permisi, ma. Iya, iya, saya. Makasih. Aras! 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 Tunggu, Aras! Aras! Eh, Aras! Aras! Kamu kemana aja sih? Tunggu dulu deh. Ray, udah deh. Jangan... Aras, aku cari kemana-mana kamu. Ray, mendingan kamu jangan cari aku lagi deh. Kenapa? Ibu kamu kan gak suka aku. Aras, enggak Aras. Aku sayang sama kamu, Aras. Ya, nanti aku bilang sama nyokap aku. Aduh, Ray. Jangan nekat deh. Gak mau ah. Lagian aku kan kerja di sini gak enak dong. Yaudah, Aras. Sekarang juga kita ketemu nyokap aku. Ya, ayo. Ih, gak usah. Jangan nekat. Sumpah, sumpah, jangan nekat. Aku tuh kan lagi kerja di sini. Aku gak mau. Ada juga cowok yang mau sama dia. Gue pahamu. Jangan, ya. Iban. Iban. Ivan. Iban. Terima kasih. 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 Kamu pucat, sakit kamu. Engga, saya mau pulang aja dulu ke rumah. Kenapa kamu ngebetasin itu? Engga, bukan gitu. Udah ada kangen orang tua. Kangen. Terima kasih. Ayo. Begini. Ini menurut informasi tim detektif penurahan. Kamu lagi pacaran sama anak capa RT ya? Iya. Engga, udah putus. Udah. Masa putus. Pasti Bu RT nya. Udah setuju ya? Kata siapa? Yaudah, gak usah dipikirin. Engga, jodoh aja. Bu RT itu memang suka agak-agak. Pada anak jama sekarang, Ma. Rumpi. Ya gitu dong, senyum dong. Jadi Bapak semangat. Nih. Rumpi saja. Hmm. Jadi kalau ibu yang senyum. Bapak semangat gak kerjanya? Ya atuh ibu. Lihat kesini. Nih. Ya pasti semangat atuh ibu. Ibu itu kan cinta sejatiku. Oh sayangku. Tidak mungkin aku melupakan dirimu. Hehehe. Ibu kan istriku secantik jelibah. Betul gak Neng Laras? Hehehe. Udah sakit. Hehehe. Gimana sih ngayal? Laras. Jangan percaya ini sama aki-aki. Enggak kan kak Laras? Enggak kok. Kalau rama gak gembang sama Laras. Cuma bikin semangat doang ya pak ya. Duga. Lihat, lihat. Ini pas banget nih. Oh istriku tercinta. Ini bukti cinta nih buat kamu nih. Enggak mungkin. Gimana tuh kan? Kita kan udah tua. Masa cemburu. Ambil. Nah. Walaupun bukannya cuma buka plastik. Yang penting hatinya tidak paus. Hehehe. Ya. Ya sudah. Pak, Bu, Laras mau lanjut kerja dulu ya. Iya. Ya permisi. Oke. Jadi lo sering dibandi-bandi sama rumah lo? Ceng, petugas besihan itu. Ya gitu. Males banget kan gue. Bagian, lo keterlaluan sih. Masa motong ranti pohon aja kagak bisa? Bukan masalah gak bisa. Kalau ada petugasnya ngapain? Gue yang turun tangan. Hah? Kerjanya mereka apa? Kata lo ceweknya cakep. Terus? Boleh dong. Dikenalin. Mah. Males gue yang ada di pageran. Iya lah. Laper tau. Bro. Itu kayaknya cewek lo deh. Makan aja. Makan aja. Iya lah. Eh. Mbak Ra. Kamu kenapa ada di sini juga? Ini siapa? Lo mau tau siapa gue? Buat cowoknya. Eh, gue nanya dia bukan nanya lo ya. Lu diem. Lu diem. Lu diem. Mbak Ra. Aku bisa jelasin. Mau jelasin apa? Ini orang yang gak penting ini. Yang gue gak tanya. Dan dia udah ngomong. Dia tuh cowok lo. Gue jelasin apa? Lu tunjuk juga men. Lu tunjuk gue. Hah? Mau apa? Mau apa? Bara. 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 Ini semua gak. Gak sama kayak apa yang kamu bayangin kok. Iya gak sama. Sama apa yang gue bayangin. Gue ngebayanginnya lo itu setia. Nyatanya apa? Lo selingkuh. Bisa putus. Selesai. Bara. 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 Udah. Udah. Ngapain kamu ngejarin dia lagi? Hmm. Gue malayah lo deh. Iya nih. Wah, takut. Terima kasih. Oh, oke lu Don. Keren banget gaya lu, sombong banget. Lihat gue kayak orang gak kenal. Hebat. Bayangin banget gue becek-becek kayak squishy tau gak? Sombong bener ya tuh anak ya ternyata gila. Emang? Tapi ganteng juga. Gila lah ya sempet-sempetnya lagi kalau ganteng. Apanya juga, percuma juga kalau misalkan dia sombong gitu. Males lihat ya. Oh gitu. Kenapa tuh anak? Mukanya gitu amat. Ih, kok gue malah mikirin dia sih? Amit-amit. Yaudah yuk, ayo makan yuk. Laper nih. Hati senang berdipu sayang. Yang diterutam akan ku kena. Gila satu tumbuh seribu. Cintaku satu hanya untukmu. Habis gelap tebitlah terang. Bilang abimah. Hatiku sayang. Barah, Barah bangun, ayo bangun. Barah, eh Barah, bangun. Siapaan coba? Bangun. Nah, di depan tetangga udah nungguin. Mau kerja bakti. Ayo cepetan. Ayo, ngantuk. Aduh, pakai ngomong ngantuk lagi. Ayo, kamu tuh harus kerja bakti. Gak enak sama tetangga. Ayo cepetan. Ih, om ma, ngantuk, ngantuk. Barah masih mau tidur, ngantuk. Pokoknya om ngomong tau. Kalau kamu belum bangun, Oma siram nih pakai air. Iya, om ma, kenapa jadi kejam banget sih sama Barah? Ngantuk, ngantuk. Beneran, ngantuk. Pokoknya om ma gak mau tau. Kamu tuh harus kerja, kerja, kerja. Ayo, cepetan. Itu, biar ada pasukan orang mereka aja yang kerja. Mereka yang bersih-bersih. Mereka yang kerja bakti. Barah, ini kerja bakti untuk lingkungan rumah kita. Kalau pasukan baju orange, itu kerja untuk sarana umum. Berarti gak? Kenapa tidur lagi? Kasih duit aja, kasih duit om ma. Mereka yang kerja sekalian. Gak, gak, om ma. Sarana umum, sarana khusus rumah kita juga. Gak, gak, kamu harus bangun. Om ma, ayo. Bangun, cepet. Bangun. Ayo, bangun. Ayo. Oma tuh malu. Oma tetangga. Ayo, cepet kerja bakti. Ayolah. Cepet. Cepet. Iy, om ma. Iy, cepet. Iy, ayo. Lo nyuruh gue persihin parit. Ah, come on. Ini, kenapa sih? Ini parit kan nyambung ke rumah lo. Gue gak mau. Hah, gimana, gimana? Gue gak mau. Gini ya, kalau misalkan, ini parit, isinya banyak sampah, terus nanti rumah lo banjir, gara-gara parit yang kotor gimana? Eh, gak mau lah gue. Ya udah, makanya bersihin kalau misalkan lo gak mau banjir rumahnya. Lo tau bau gak? Dan gue jijik. Kalau lo ya mungkin udah biasa lah ya. Yang sampe kotor-kotoran kayak gini. Gue, jangan kan bersihin parit. Megang sapu aja gue males. Yaudah, yaudah. Gak mau bersihin kan? Gak. Yaudah lah. Paling gue yang ngomong sama Palura aja. KTP lo gak usah ditandatangannya. Tuh, tuh, tuh. Lo tau dari mana kalau gue bikin KTP? Om ma, ya cerita. Makanya buruan. Buruan gak usah. Lo gak usah pake ngancem-ngancem. Om ma, lagi ngapain sih cerita kayak begini aja diceritain korang-ngancem. Loh, gue gak ngancem. Ayo, gue ngasih lo pilihan loh. Bersihin atau KTP? Itu namanya bukan pilihan. Mau gak mau gue harus bersihin, ya kan? Udah. Udah, 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 udah. Yuk, bersihin, bersihin. Gak usihin, udah, orang gue bisa sendiri. Yaudah, bersihin. Nih, pake ini nih. Astaga. Lo. Lo. Laki, bukan sih? Bukan gombal, tapi dia juga yang kuat. Kak, lo tadi nyuruh gue bersihin parit. Sekarang lo nyuruh gue bersihin sampah. Yang bener aja dong lo. Mas, kan mas tinggal taruhnya kesitu. Ngapain dikumpulin kesini, lo bikin kerjaan aja. Biar ngumpul dulu, mas. Gimana biar gue berkumpulin aja di situ? Udah, biarin, biarin. Lo ngomel-ngomelnya aja. Udah, kenyang ngomel-ngomelnya. Hah? Udah beresin. Bau, lo tau bau gak sih? Hah? Bau? Iya, dari sampah. Dimana-mana sampah tuh bau. Makanya supaya gak bau, lo beresin sekarang. Gue gak mau. Gue mendingan ngasih duit orang yang tadi tuh ya. Kerja aja setengah-setengah tuh. Ngapain gue ngotorin tangan gue? Coba lo cari orang. Ya ini gue mau nyari. Apaan lagi sih? Jangan lo pikir lo punya duit, lo bisa bayar semuanya pake duit ya. Lo kerjain sendiri. Bau, lo tau bau gak sih? Ya kerjain supaya gak bau. Gue heran sama lo ya. Lo cowok apa cewek sih? Sama sampah aja, lo tuh takut kotor gitu. Cewek ya? Takut sama sampah. Lo bisa cuci tangan kali nanti. Aduh. Aduh. Sama sampah kayak gini nih. Bikin paret jadi mampet. Aduh. Res. Gimana sebelah sana di cek? Udah, Mang. Eh? Paret yang sebelah sana mampet gak sih? Gak, mancar. Di sana mampet. Tapi kok banjir ya di bawah? Gak tau nih tumbe ini biasanya gak gini ya. Ya ampun, hujannya gede bener. Aduh. Ah, banjir. Barak. Barak. Aduh. Aduh. Barak. Aduh. Ah, ini siapah juga. Barak. Asmen mojang. Aduh ini. Itu. Kasian omak. Omak kebanjiran. Yaudah lu kesana cepetan nampak. Bantuin kasihin ke omak panik loh. Iya, iya. Sini. Sana ya, Mang. Iya, iya, iya. Cepetan ya. Aduh, Mang. Bandjir Barak. Barak. Cepet keluar banjir. Bantu ini. Aduh. Aduh. Barak. Bandjir Barak. Barak. Cepet keluar banjir. Bantu ini. Banjir. Oma, oma. Kebanyakan nyemilin gula yang begini nih, oma nih. Ini tuh komplek. Oma, masa komplek banjir? Air. Oma, di sini juga banjir. Aduh. Aduh. Oma. Barak. Udah aku aja yang beresin. Iya nih. Barak mana, barak. 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 Iya, iya. Nggak apa-apa. Atau, iya. Iya, iya, oma. Barak. Oh, oma, di sini juga banjir. Ya ampun. Udah dong, kamu pantui buang airnya. Kamu mau ya rumah oma kelelek air? Buangin kemana, oma? Ini airnya kebanyakan. Mau dibuangnya kemana? Kamu tuh ragu lagi apa nggak sih? Masa air aja takut? Bukan masalah takut, oma. Tapi kalau barak turun ke situ. Yang ada kaki barak kena air. Airnya itu putut. Mergatel-gergatel gimana? Suruh orang, suruh orang. Panggil orang, oma. Ya ampun, Barak. Semua orang dekat di sini lagi kebanjiran. Mana mungkin kita minta bantuan mereka? Itu tuh gimana? Ya udah, kamu lah. Cepetan. Jangan, dong. Ya ampun. Ya ampun. Aduh, bu. Aku menatang laras. Gimana nih? Oma, sekarang oma naik aja ke atas. Biar laras ya, harusnya. Iya, iya. Makasih ya. Oma ke depan dulu nih. Iya, oma. Tihati, oma. Keleset. Eh, tugas lo ya. Si ini. Kepi ini semua. Halo, lo ngapain di situ? Ya gue di sini lah. Ini tuh gak selalu digaji buat itu. Lo beresin dong. Gue gak mau. Dengeran, lo gak mau beresin, hah? Kenapa gue baju? Oh, masih mau ini kan? KTP gue udah jadi. Sinin. Sinin gak? Sinin. Nope, 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 nope. Sinin, kata gue. Lo harus beresin dulu. Gue gak mau. Yaudah. Gue jemlungin ya. Eh, lo jangan ngancem gue gitu dong. Gue bayar disini. Oh, wow, bayar. Eh, sejak kapan ya gue bisa disogok? Gue ingetin sama lo ya. Kalau lo mau KTP lo, lo harus kerja dulu. Sini kali, sini. Ini cuma air loh. Ya gue tau ini air, tapi air ini kotor. Lo tau gak air kotor. Kaki, bukan masalah cowok-cowok. Lo jangan so higienis deh, lo cowok loh. Kerja. Lo kerja. Ya ampun, banjir. Barah, barah. Cepet sini, banjir. Barah. Ya, Oma. Di mana-mana kan banjir. Aduh. Banjir. Banjir ini, Barah. Ya ampun. Aduh. Iya, 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 iya. Udah mau, mau. Udah mau aku belajir sih. Ya ampun. Baras. Baru aku, Baras. Baru aku, 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 Bar Selamat menikmati. Coba Oma pereksa dulu. Eh, ya ampun. Kamu tuh demen ya? Enggak, Oma. Yaudah, sebentar. Oma mau ambil obat dulu ya. Bentar sih ya. Eh, kamu kenapa? Laras, kamu kenapa Laras? Barak, tolonglah. Laras, kenapa Oma? Pingsan. Ayo, kita angkut ke kamar. Kita panggil dokter. Ayo, pelan-pelan. Ayo, hati-hati. Ayo. Laras, enggak ada sakit apa-apa? Enggak ada sakit apa-apa kok. Cuma dia butuh istirahat saja. Dok, beneran enggak apa-apa kan? Enggak ada apa-apa kok. Jadi mari si, Ander. Sudah usah. Biar Oma Azia yang angkat dokter ke luar ya. Iya, ma'am. Kamu jaga Laras ya. Iya, ma'am. Baik, do. Baik. Semua ya. Ini kamu yang bener diimformasi dari siapa. Bener dia sakit, si Laras? Iya bener, Atum. Masa saya ngebohong, Mas. Masya Allah. Sekarang si Laras lagi di rumahnya sama Mary. Terus saya kan menepon orang tuanya. Yah, siapa enggak tahu nomernya berapa. Siapa tahu, Bapak, tahu nomernya itu. Gini aja deh. Sebelum kita kasih tahu orang tuanya, kita tengokin dia ke tempatnya dulu yuk. Ya udah tuh. Ayo. Juriskan, Pak. Yaudah. Yaudah. Lu udah bangun. Kok gue di sini sih? Ini amaro. Iya. Lu sakit. Emang udah enak kan? Hah? Udah, lu di sini aja lu istirahat. Itu kata dokter. Setelah itu kecapaian kerja, lu gak merhatiin kondisi fisik lu sendiri. Capaian. Terus lu sakit. Maaf, gue nge-repotin. Enggak. Tentinya lu harus istirahat dulu aja. Tuh, bedaik. Gue minta maaf ya. Kalau kemarin itu gue kasar sama lu. Gue jahat sama lu. Tentinya gue minta untuk hari ini aja lu perhatiin di kondisi kesehatan lu. Paling gak istirahat. Karena gue gak mau lo sakit. Tapi gue gak bayang ya. Kalau gak ada lu, lu gak bantuin di sini. Ini rumah bakal jadi apa kebanjiran. Gue gak bayang sih. Ini... Sebenernya lu yang sakit apa gue sakit ya? Lu, 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 lu. Yang sakit lu, yang sakit lu. Tumpen baik banget. Iya, yang sakit lu. Ya ampun. Anak-anak itu kelihatannya masalah banget. Tentang. Semoga mereka itu akan menjadi pasangan kekasih. Gue pulang deh. Kenapa gak di sini dulu? Enggak. Pulang aja. Iya, gue hantar. Enggak usah, gak usah. Gue bisa kok. Besok gue ikut lo kerja ya. Gue bantuin. Beresin... Sampah. Iya. Bukan kombal, tapi inilah cinta yang kurasa saya... Eh, permisi. Bukan kombal, tapi inilah cinta yang kurasa saya... Bukan kombal, tapi inilah cinta yang kurasa saya... Sesaat ini karena milik... Kok gue ngerasa deg-degan gitu ya diperhatiin sabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu siang Nenglaras kamu gak apa-apa. Gak, sekarang udah enakan kok. Ya bentar, Nenglaras. Kalau kamu perlu istirahat, Bapak ikutin kamu pulang. Gak, gak apa-apa kok, Pak. Ini juga paling saya nanti pulangnya ngekos aja. Tapi kan gak bisa lagi, gak enak begini. Gak, dengerin deh, gue gak nama-nama kok. Gue gak tega. Cewek kuat. Cewek kuat. Kutulang. Hmm? Hati-hati ya. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hebat tuh, cewek. Semangat kerjanya tinggi. Bukan kombal ini fakta. Bukan kombal tapi inilah cinta. Yang kurasa saat ini karena miliki kamu. Bukan kombal ini fakta. Bukan kombal tapi inilah cinta. Yang kurasa saat ini karena miliki kamu. Bukan kombal ini fakta. Bukan kombal tapi inilah cinta. Yang kurasa saat ini karena miliki kamu. Bukan kombal ini fakta. Bukan kombal tapi inilah cinta. Yang kurasa saat ini karena miliki kamu. Hatiku sedang berbunga-bunga. Aduh. Gua tahu sekarang. Lu putusin gua. Gara-gara lu punya cowok lain kan? Ray, apaan sih? Lepas sih. Lepas, lepas. Enggak. Apa sih? Matri ya? Emangnya gua ngeliat apa? Kelakuan lu sama cucunya sama Mary itu. Ngeku aja. Ray, ngomongnya keterlaluan ya? Lepasin gak? Enggak. Lepasin. Udah, udah. Lepasin gak? Eh, lepasin. Lepas. Eh. Jangan maksa-masa kalau orang gak mau. Lepas. Lu gak usah kecampur ya? Ini cewek gua. Kalau emang dia pacar lu, kenapa dia takut ngeliat lu? Lu banyak ngomong ya? Mendingan lu pergi deh. Ini urusan gua sama dia. Iya, dan ini akan jadi urusan gua. Masalahnya dia itu udah gak mau lu gangguin. Oke. Lepasin. 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 Lu, lu, sekali-sekali lu berani gangguin dia lagi. Gua duin ke bapak lu. Ngerti lu. Pergi lu. Pergi gak lu? Terima kasih. Lepasin. Tadi lu udah masang muka lu. Terima kasih. Terima kasih. Tadi lu udah masang muka lu. Jadi lu yang ketonjok. Harusnya kan gua yang kepukul sama mantan lu tadi. Langsung tau. Lu, emang gua tau. Itu mantan lu kan? Naning yang cerita. Kapan ngomong sama Naning? Pas gua bantuin lu. Mantan lu kan? Tidak, gak usah dibahas deh. Gua kerja lagi ya. Ayo gua ikut. Gak usah. Ayo gua ikut. Makasih ya. Gak tuh udah bantuin gua sama Oma. Terus, gua juga minta maaf kalau kelakuan gua kemarin-kemarin kurang berkenan. Oke. Ya. Tumben aja sih lu ngomong kayak gitu. Pahal sih lu. Lu ngomong serius, lu ngomongnya malah gitu. Ya, yaudah sama-sama itu kan emang udah kewajiban gua. Jujur baru kali ini gua ketemu ceweknya. Salut gua. Ya. Kayak gimana? Ya, kayaknya lu. Ya, lu tuh orang yang rajin, aktif, terus jiwa sosial lu tinggi, terus peduli sama lingkungan. Gak heran sih kalau Oma itu sayang sama lu. Aduh. Abai. Jangan telah puji gua gitu deh. Jangan telah puji gua gitu deh. Tentu udah marah. Siapa pacar? Gua udah putus. Serius. Serius? Kenapa? Gua boleh gak sih ngajak jalan-jalan petugas kebersihan? Serius nih. Akin. Gak malu emang. Nanti... Nanti... Bau sampah. Yang gua tanya, gua boleh gak ngajak jalan-jalan petugas kebersihan? Iya, iya boleh. Lalu gua kan tiba judul ya. Jadi... Nanti lu bakal balik lagi ke Amerika? Iya. Oma gimana? Ya... Ya gimana-gimana Oma gak ikut. Masa Oma mau ikut kuliah di sana? Apaan sih? Maksud gua berarti Oma sendirian dulu. Ya emang sih ada supir sama bantu. Tapi kesepian gitu loh. Ya rencananya gua balik lagi kesini. Bagus lah kalau gitu. Lu care banget sama Oma ya? Kenapa gak tinggal sama Oma aja? Ngacau deh. Iya daripada lu ngekos. Mendingan lu tinggal sama Oma. Paling gak sampai gua pulang. Gimana ya? Kenapa? Takut sama mantan lu ya? Ini apa banget sih? Ya gua pikir lu masih ngarep sama mantan lu. Man, please. Berarti gua punya kesempatan dong. Buat jadi pacar lu. Ini maksudnya lu nembak gue? Iya, kenapa? Iya. Gak apa-apa sih. Gak apa-apa sih. Oke, gak apa-apa sih. Itu berarti. Oke, mungkin lu masih kepikiran. Karena kemarin-kemarin kita berantem terus. Lu udah ilfil sama gua. Atau mungkin gua bukan cowok yang masuk di kriteria lu. Ngomong apa sih? Gak sih. Bukan kesitu. Lebih ke... Ya, gini gitu kan. Tukang sampah. Iya. Iya, tukang sampah. Kenapa tukang sampah? Masalahnya di mana? Iya kan. Tukang sampah gitu kan. Iya, tukang sampah itu cuma... Bau gitu kan. Terus lu kan orang tajir ya kan? Iya. Gak usah ngomong gitu lah. Tukang sampah itu kan cuma profesi. Pekerjaan. Masalahnya di mana kalau gua pacaran sama tukang sampah? Gua pacaran sama tukang sampah. Bukan pacaran sama sampah. Iya kan? Ya, ngomongin masalah tadi. Gua keluarga kaya. Yang kaya itu kan keluarga gua. Orang tua gua, bukan gua. Dari pas kemarin gua putus sama Dora, gua juga nyadar kok. Kalau... Ya, kalau bukan berkat harta orang tua gua, mungkin gua gak akan pernah bisa dapet cewek. Kasian ya. Iya. Jadi gimana? Oke. Kalau gitu? Oke, kalau gitu gimana maksudnya? Pacaran kan? Serius. Jadi maunya gak diseriusin? Ya, gua maunya serius. Nggak, ini kita lagi gak bercanda loh. Harusnya kita romantis loh sekarang. Gua serius siapa yang bercanda sih? Iya. Lo mau jadi pacar gua? Iya. Bila hati yang bicara. Ku tak bisa menghindarinya. Cinta datang tiba-tiba. Ku tak bisa menolak. Awal pertemuan kita. Aku terpesona. Bila kamu mau jadi... Laras kemana sih? Kok gak muncul-muncul? Aku mau minta tolong juga. Aduh, kemana sih tuh anak? Tidak. Tidak. Laras! 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 Eh! Iya, Bu. Bisa saya bantu. Loh kok bukan Laras? Laras kemana? Saya ati, Oma. Pengantinya Mbak Laras. Mbak Larasnya sudah mengundurkan diri. Apa? Mengundurkan diri? Terus Laras kemana? Maaf, Oma. Saya enggak tahu. Ya ampun. Laras kemana ya? Yaudah, lanjutin kerja lagi ya. Makasih. Ya, Oma. Laras kemana ya? Tidak mau ngomongin saya lagi nih. Tolongin saya. Laras ngundurin diri. Iya, Mas. Dia bilang sama gue cuma mau izin pulang kampung loh sebentar. KTP gue masih sama dia lagi. Handphone-nya juga enggak aktif. Tapi di kampung enggak ada sinyal ya? KTP2X Hikon KTP2X Hikon Lansia nanti kita akan ajakan Lomba Merangkai Satur, ya Bu? Iya, Bu. Dan saya minta, Ibu kan wakil dari ibu-ibu PKK. Jadi Ibu merekrut sebanyak-banyaknya peserta Lansia untuk lomba ini. Iya, Bu. Siapa itu, Bu? Siapa ya? PKK Ku tak bisa membuat diriku jauh-jauh dari dirimu Karena kamu lah yang membuatku jadi, jadi bagimu Selamat pagi, Jura. Bebek. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Lihatnya sih golis. Kamu kemana aja? Biasa, Pak. Pak Lura gimana kabarnya? Baik. Aduh, lama tidak ketemu. Aduh, kita masuk aja ke operasi di dalam yuk. Iya, Bu. Saya ada keperluan buat mengerikan kerjaan sama Pak Lura ya. Oh iya iya. Laras ya? Ya laras. Laras? Kamu itu udah ditunggu sama Pak Lura dan tadi. Katanya mau rapat ya hari ini? Oh iya iya. Oh iya iya. Oh iya iya. Oh iya iya. Dia itu jadi tukang sampah buat skripsinya. Sebenernya dia itu anak orang kaya. Hah? Apa? Laras itu anak orang kaya? Iya. Iya. Tapi nama dari papa itu gak suka, Rey. Dia itu cuma tukang sampah. Eh, udah, udah, udah. Kita gak usah ngomongin dia. Masih banyak yang harus kita bicarakan. Kan kita ngadain acara buat lomba lansia. Iya, Bu. Pokoknya saya pengen acaranya itu sukses semuanya. Pokoknya ini harus terangkan yang sejelas-jelasnya. Mengenai kebersihan lingkungan kita. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Siap, Pak. Kebetulan semua data dan foto-fotonya juga lengkap. Beneran udah lengkap semua? Hmm. Aduh. Bapak gak percuma ngangkat kamu jadi pasukan timu baju. Oda ya, Pak? Ya udah, ayo tuh masuk. Ya. Kau selalu meyakinkanku. Kau rayu aku dengan janji manismu. Hingga ku jadi milikmu. Jadi bapak-bapak dan ibu semuanya, kita bener-bener harus memperhatikan lingkungan sekitar kita. Jangan sampai kita buang sampah sembarangan dan akhirnya menimbulkan banjir. Serem kan? Nah. Dan kita juga harus memperhatikan selokan di lingkungan kita. Sudah bersih apa belum? Kita harus bener-bener memperhatikan selokan kita. Nah. Ini juga penting. Pohon-pohon yang tumbuh di sekitar kita. Rantingnya sudah dipersihkan apa belum? Sudah dipotong belum? Karena kalau misalkan tidak, pas hujan datang, rantingnya pada berserahkan di mana-mana, kita juga yang rugi. Jadi tetap harus menjaga lingkungan bersama. Bu, ini laras pasukan Lorenz yang baik hati itu ya? Iya, itu sebenarnya bukan pasukan sampah. Tapi mahasiswa yang lagi magang. Kok biar dia ternyata memang kurang kaya lho? Ya ampun, udang kaya. Baik lagi. Bara? Saya pamit sebentar ya. Bapak-bapak, ibu-ibu saya pamit sebentar. Si... Bara. Bara, stop. Bara! Eh, 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 eh. Duh, tunggu dong. Lo kok gak nyapa gue sih? Nyapa lo gimana maksudnya ya? Ya lo marah apa gimana? Menurut lo? Oke. Gue minta maaf sama lo. Kalau gue gak ngabarin lo. Gue harus ngumpulin bahan-bahan yang harus gue presentasikan tadi. Udah. Cuma itu. Tadi gue sebenarnya salah apa lagi sama lo? Selama ini lo berbohong ke gue, ke Oma. Tentang siapa diri lo sebenarnya. Lo gak merasa bersalah? Sengaja ya. Mempermainkan gue mempermainkan Oma. Aku ngaku diri lo tuang sampah. Maksudnya apa? Oke, gue salah. Gue gak bermasuk untuk berbohong sama lo atau gimana-gimana. Enggak. Itu semua gue lakuin karena skripsi gue. Yang berhubungan sama petugas berbajo orange. Jadi gue harus total. Gue minta maaf kalau misalkan lo ngerasa dibohongin sama gue. Udah selesai ngumpulin. Kalau udah gue mau pulang. Bara lo masih marah sama gue. Tau. Bara. Halo. Oma jatuh. Iya, iya. Oma. Eh Bara gue ikut. Ikut dong. Aduh. Lalu sakit benjol aja. Oma. Oma gak apa? Hah? Oma gimana keadaannya Oma? Kamu laras? Iya Oma. Oma gak apa-apa. Tadi Oma cuma kepreset. Di depan untuk malam mandi. Ada air. Jadi licin deh. Oma. Maafin barah ya. Itu kayaknya gara-gara barah deh. Tadi ngepelnya kurang kering. Oh jadi gara-gara lo. Ngepel masih basah lantainya. Lo gimana sih? Lo jangan teledor dong. Lo jadi marah-marah sama gue. Hah? Ya lo pikir gue harus marah sama siapa? Sama tembok. Kan lo yang ngepel bukan tembok. Ya gue mana tau kalo itu belum kering. Ya lo harus teliti dong. Lo liat nih Oma jadi korbannya kan? Ya lo harusnya marah-marah sama gue. Gapain lo marah-marah. Gimana gimana coba. Gimana gimana coba. Gimana gimana kan gue udah minta maaf sama Oma. Stop. Stop. Kalian tuh ya. Kalo ketemu udah kayak gucin sama tikus. Siap ketemu berantem. Ya udah deh. Lebih baik kalian pacaran aja. Hah? Mau kan? Kalian pacaran? Tanya aja tuh sama laras. Hah? Kok jadi gue sih yang dibebanin? Oma harus tau ya. Tadi aja aku tuh minta maaf sama dia. Tapi dia tuh sok jual mahal gitu. Pake ngamafin. Apa? Ya emang salah lo. Lo ngapain lo dari awal pake rahasia-rahasia anak? Harusnya dari awal lo tuh jujur. Ngapain pake rahasia? Oma bisa denger sendiri kan? Kan gue udah bilang sama lo. Tapi lo tetep aja ngotot kan? Ya lagi lo ngapain pake rahasia-rahasia? Ya udah lewat juga. Ya bisa lo ngurah lewat amanya. Aduh diam, 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 diam. Stop! Udah deh. Lebih baik. Oma langsung antar kalian nikah. Perlu. Biar rumah kita itu tambah ramai sekali. Gimana? Mau kan? Mau kan? Tidak mau kan? Pasti mau. Halo. Jadi, gue maafin nih. Ya iyalah. Secara gue ngedapetin cinta lo itu susah. Jadi sekarang udah dapetnya harus dipertahankan. Tapi tetep mau ninggalin ke Amrik kan? Ya sebentar. Buat kuliah doang. Selesai kuliah kan baik lagi sih. Yah, LDRD kita. Kenapa kalau LDR? Macem-macem lo. Ih, emangnya sempet macem-macem. Gue tuh terlalu sibuk buat gituan. Kan gue harus ngurusin skripsi. Ah, bagus. Lo itu harus ngurusin skripsi. Lo harus fokus. Skripsi lo selesai. Disitu gue amar lo. Hah? Stres lo ya? Hah? Iya, gue serius. Daripada keburu dalam ramai orang, mendingan gue duluan. Ya kan? Nah ini serius. Serius lah. Karena cinta gue itu udah nempel di baju orange lo. Cinta gue kan kayak kumah. Pempel. Astaga gue lupa. Apaan? Gue harus keelurahan. Mau ngapain? Hmm? Itu. Oh. Ini ya. Lupa kalo ini ada di gue. Kalo ini gue inget. Gue kan pernah ngancem gue pake ini kan? Nah. Kalo gitu ngapain ke keelurahan? Gue minta surat keterangan resmi dari kelurahan. Yang menerangkan. Bahwa lo itu gak berhak direbut sama orang lain. Karena lo itu haknya gue. Alah, 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 alah. Paling bisa emang nih orang ya. Kenapa? Gak sekalian aja minta. Gak sanggup. Jauh. Lama-lama. Itu lo kali. Itu lo kali. Itu lo kali. Hei. Jadi beneran nih. Hah? Kok sanggup? Ya enggak lah. Gue itu gak akan pernah sanggup. Untuk pisah sama lo sama lo. Karena gue sayang sama lo. Iya. Dari lo berpakaian bantuan orange. Sampai sekarang. Oh. Aduh. 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 Hei. Pacaranya stop dulu. Aduh. Tempatnya mau dibersihkan. Ehehe. Aduh. Karena miliki. Aduh. 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 Awalnya. Amin amin sekarang nembak mulu deh kayak perangkong Mantan Maxin Dial aku apa? Engga dipanggil Dianya yang lupa Engga dipanggil Lu udah ketemu Dona? Dora Iya Dora